Kita beralih ke informasi lainnya, seekor sapi dengan berat 300 kg di Lumajang, Jawa Tibur tercebur ke sumur sedalam 10 meter Jumat Siang. Meski sempatnya kendalaan diameter sumur yang sempit, namun petugas BPBD dan pemadam kebakaran Kabupaten Lumajang berhasil mengevakuasi sapi dalam keadaan lemas. Warga desa Jokarto, kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dihebohkan dengan peristiwa seekor sapi yang tercebur ke dalam sumur Jumat Siang. Sapi betina jenis Brahma dengan berat kurang lebih 300 kg milik satu hat. Warga setempat ini tercebur ke sumur dengan kedalaman 10 meter. Petugas BPBD dan pemadam kebakaran Kabupaten Lumajang yang datang ke lokasi berjibaku mengangkat sapi dengan vertikal rescue menggunakan katrol. Petugas sempat terkendala lubang sumur yang sempit, sehingga menyulitkan saat proses menyematkan tali ke badan sapi. Setelah kurang lebih 2 jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat sapi. Namun kondisi sapi sudah dalam keadaan lemas karena terlalu lama dalam sumur. Karena diameter sumur terlalu kecil ya, jadi kita memasukkan talinya untuk mengevakuasi sapi ini agak kesusahan. Tapi Alhamdulillah sapi berhasil dievakuasi. Itu waktu berapa lama tadi? Kurang lebih 2 jam setengah. Terus kondisi sapi? Untuk kondisi sapi saat ini masih lemas, nanti kita koordinasikan lagi sama dinas pertanian untuk dilakukan perawatan mungkin. Sayangnya tak lama setelah berhasil dievakuasi, sapi milik satu hari ini akhirnya mati tak tertolong. Pemilik sapi pun mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Mugroho, Aini Sumatera. Seeker ular berbisa jenis king cobra masuk ke dalam warung di Palangkaraya Kalimantan Tengah dan bersembunyi di bawah kasur. Ya, ular sepanjang 3,5 meter itu melawan saat dievakuasi dari kolong kasur. Sekor ular berbisa jenis king cobra masuk ke dalam warung di jalan Yosudarso Ujung, Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 3,5 meter ini bersembunyi di bawah kasur. Saat dievakuasi petugas damkar, ular berbisa mematikan ini melawan dan berusaha kabur. Dengan hati-hati, petugas kemudian mengepung ular, hingga akhirnya ular berbahaya ini berhasil ditangkap menggunakan alat pencetir. Keberadaan ular king cobra pertama kali diketahui pemilik warung yang tiba-tiba mendengar suara kucing dan melihat ular masuk ke kamar lewat samping rumah. Karena peninan takut, pemilik warung segera menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi ular. King cobra-nya masuk dari pinggir rumah, mengelewati botol bensin, langsung masuk ke dalam kamar. Siapa yang menemukan awalnya? Ibu, ibu. Pertama-nya kucing yang meyong-meyong. Usai dievakuasi, ular king cobra Kalimantan ini langsung di bawah petugas menuju kawasan hutan jauh dari permukiman untuk dilepas seliarkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!